Intro What's up guys school fans Balik lagi bersama gue Kipadila Kita kembali lagi ke segmen Next Inline Disini gue selalu semangat banget sih Untuk berbagi informasi tentang pemain-pemain basket muda Berbakat yang memiliki darah Indonesia Semoga kedepannya gue bisa terus menemukan Talenta-talenta muda ini dan memperkenalkannya Ke kalian semua fans basket Indonesia Didoain aja guys ya Siapa tau talenta muda yang gue share Ataupun juga gue bahas di Next Inline Dan siapa tau mereka punya potensi Untuk bermain di tim nasional Indonesia kita Ataupun juga bermain di IBL ke depannya Amin Karena gue seneng banget sih Ngikutin perjalanan karirnya seorang pemain Dari SMP, SMA, kuliahan lalu ke professional Itu memberikan gue sesuatu banget sih Memberikan gue nilai yang sangat berharga sekali Dan gue rasa karena di Indonesia juga kompetisi Udah akan mulai semuanya Gue seneng banget sih Mendengar kondisi di Indonesia pun juga udah mulai kembali normal lagi Jadi gue bulan depan udah semangat banget nih Pulang dan ingin meliput DBL Camp And of course gue juga excited banget Kalo bisa ngeliput pertanyaan SMP Ataupun juga SMA Kejurda, kejurwil, kejurnas Semangat banget sih Karena gue udah 2,5 Gue gak even tau siapa yang jago sekarang di SMP dan di SMA sih So, I'm seri banget Gue pengen banget balik lagi on my grind Untuk mencarikan talenta-talenta muda dari SMP dan SMA Untuk gue share kepada kalian semua So, I'm very very excited Dan juga semangat banget sih untuk ngelakuin itu Tapi, hari ini Kita akan membahas Talenta yang tinggalnya di Amerika Umurnya masih 14 tahun Gue sebenernya tau talenta ini udah cukup lama Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu Tapi memang sayangnya Gue belum punya kesempatan untuk meliput langsung Udah beberapa kali sebenernya janjian sama bokapnya Untuk nonton dia Karena dia aktif banget bermain AEU Apalagi tahun lalu Waktu gue lagi ada di LA Sama Cislin itu Itu lagi AEU season Dan dia main terus Tapi memang waktu itu Gak nemu waktu yang tepat Dan ada satu kali gue inget banget Dia kayaknya main di lapangan belakang gue Main di lapangan belakang gue Pas gue lagi nonton Victorious Miller sih Jadi gue sayang banget Waktu itu gak ngeliput Waktu itu gue liat ada anak Asia Satunya jauh juga ya Nomor 9 ini lumayan jauh Dan kayaknya gue Akhirnya malam-malam gue ada yang bokapnya Ternyata emang si anak ini gitu loh Jadi sayang banget Tapi gue udah liat dengan mata kepala gue sendiri Bahwa dia memang mempunyai skills Yang cukup menarik Dan juga cukup bagus Untuk kita bisa bahas di next inline Yes We are talking about Maxon Chatra Semoga gue nyebut nama belakangnya Bener Semoga gue pronouncenya bener Kalau gue salah Maaf banget Dia lebih dikenal dengan nama TJ Maxon Dan kayaknya lumayan dikenal sama orang-orang juga sih Di Indonesia jujur aja Tadi di grup Discord Gue bilang Gue ingin ngebahas satu talent Masih SMP Dari California Yang saya jawab TJ Maxon ya kok Jadi gue lumayan shock Tapi memang TJ ini pun juga udah pernah kayaknya Bergabung dan juga bertemu Dengan DBL All Star Waktu DBL All Star ke LA Waktu itu Pasha pun Anak di SBC Dan juga anak Bukit Sion Dia yang ngasih tau gue juga Tentang TJ Maxon Bahwa TJ Maxon ini cukup bagus Dan TJ Maxon Ini bermain di LA Ini lawannya gak kaleng-kaleng guys Kalau gue liat di Instagram Dia sempet melawan Compton Magic Dan Compton Magic ini merupakan Salah satu program basket Yang sangat di respected banget Sangat di respect di California Ini sekolahnya Ataupun juga timnya Selalu bukan sekolah Tapi timnya Kayak Evan Mobley Dan juga beberapa bintang NBA lainnya Jadi Biar bukan kaleng-kaleng Jadi dia mendapatkan lawan Tiap minggu itu juga yang bagus-bagus selalu sih Oke TJ Maxon 14 tahun Class of 2026 Sekarang ini masih kelas 8 Nanti dia tahun depan Baru masih ke freshman high school Semoga dari freshman Dia udah masuk ke varsity Itu adalah doa gue sih Dia Sekarang ini masih sekolah Di Bell Intermediate School Itu di Long Beach, California Tampaknya Dan juga tinggi Sekarang 169 cm Not bad Menurut gue 169 cm itu not bad Dia tuh udah tumbuh Cukup tinggi kayaknya Kayaknya Nambah 4 atau 5 cm katanya Last year So this is That is good Semoga growth spurtnya masih ada sih Semoga bisa ke 185 Masih kok bisa ke 185 That's gonna be awesome Karena dia ini kalo gue liat Mainnya posisinya itu guard Bisa pulling guard Bisa shooting guard He has a good feel for the game Dia main basket tuh the right way Dia mainnya gak maruk Dia bener-bener Kalo main temen ada yang kosong Dia akan open Tapi memang yang paling stand out Menurut gue adalah shootingnya dia Shootingnya dia sih bagus banget sih Catch and shootnya dia Dan juga kayak Dia bisa nembak off the dribble Dia tuh bisa nge-slash Jadi slasher juga Jadi ini Anak Menurut gue bisa main dari luar Dan bisa main dari dalam So Pretty complete package Tinggal badannya di gedein aja Tapi 14 tahun Kita harus ingin dia masih 14 tahun Gue juga gak bisa berharap banyak banget Tapi kalo gue liat Potensinya sih ada banget sih Untuk TJ Bisa berkembang terus Dan akan jadi pemain basket yang bagus nantinya Oke kalo gitu Tanpa panjang lebar Kalian juga pasti penasaran kan Kita akan langsung liat highlights ini Tapi highlights ini maklumnya guys Ini dari HP Mungkin bokape kali ya Ataupun juga temen-temen bokape yang videoin Jadi mungkin Ada beberapa yang Bolanya belum masuk Udah hilang Highlights jadi Mau dimaklumnya Tapi kalian bisa liat kok Tetep disini skillsnya Skillset dari TJ Dan juga potensi dia Dan sekarang kita akan mulai aja Untuk Highlights ini TJ TJ pake nomor 15 TJ 15 kita liat nih Awal-awal dribble Melawan Ninja Ga Dan dia bisa finish Dengan contact juga Dan ini adalah senjatanya dia Catch and shoot Dan kalo kita liat juga formnya bagus ya Dan ini kita Seperti gue bilang Dia bisa nge-drive juga Dan finish with the floor Or he's pretty tall Di antara orang-orang ini He's pretty tall menurut gue Dan ini TJ udah lumayan gede nih Udah SMP ini Kayaknya main AU Dan kita liat ini Dia nambaknya 3 point masuk lagi Dan TJ juga bisa layup Wah Number 9 Timnya dia yang pake baju putih Gue lupa nama timnya apa Tapi ini salah satu timnya juga bagus sih Dan itu kita liat Bounce pass dari TJ TJ number 9 Ini yang gue bilang The Map Ini The Map Gue lupa Kotanya dimana Nama kotanya Tapi ini Los Angeles Dan kita liat Ini footworknya Footworknya with the fake He's pretty smart player He has a good basketball IQ Menurut gue Dan ini kita liat lagi Senjatanya dia Formnya gampang banget Gampang banget Dan ini kita liat Behind the back Dan dia nih gue sukanya Kalau dijaga sama lawannya Diblok sama lawannya Satu arah Dia punya counter move He has a lot of counter move Dan itu yang gue suka Dan lo ke pemain basket itu Kalau ditutup satu arah Lo harus bisa nemuin Arah yang lain sih Dan he has it Look at that Dribbling Dribbling Finish over two defenders That's crazy Floater over two defenders Dan ini kita liat Fake Left handed left Dan ini Headband TJ Headband TJ Build different bro Headband TJ is different Look at that Nice catch on the layup Dan kita harus inget Dia masih 15 tahun ya guys Dan kita liat Kick out That's a smart play That's what you're supposed to do Kita liat sekali lagi Dia dapet outlet pass Langsung bounce pass Kepada temennya Eh it's the right play He is playing The right way Kita liat Sekali kembali lagi Uh fake Nice Got him Got him Kita liat TJ Again Dia gak usah butuh Bias Dia bisa release Lo main cepet Si bola Si nembaknya Dan kita liat Dribblenya Gila juga Si crossover Euro step to the floor That's crazy Ini Ini kayak baby TJ Kalau gue liat Ini kayak baby TJ TJ waktu masih lebih kecil Euro step to the left hand That's nasty Baby TJ got swag Baby TJ Look at that He's defender He got no chance Off the dribble Off the crossover Langsung pull up Gila sih Baby TJ gila sih Baby TJ look at that Look at that He's 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 Tembak Kita liat temennya Nembak Ini easy man Catch and shootnya dia sih Bahaya banget Catch and shootnya dia bagus banget Kita liat Uh crossover Gila sih Baby TJ sih Ball handlingnya sadis Menurut gue sih Look at that man Between the leg Langsung nembak Langsung kita liat Uh pull up Man Baby TJ sadis Ngeri sih Baby TJ Look at that One more time Dia emang udah ada potensi sih Untuk jadi shooter sih Kita liat Dia cara nembaknya pun juga bagus banget Ini bisa finish juga Yeah man That's the highest Menurut gue Baby TJ Emang waktu lebih kecil Kayaknya lebih Lebih jago dribblingnya Tapi seperti gue bilang Dia kayaknya baru tumbuh 4 atau 5 cm itu Jadi Orang kalau baru tumbuh itu Pasti akan Butuh waktu untuk adaptasi Cara dribblingnya akan beda banget sih Karena Kadang-kadang mungkin juga Posisinya digeser Jadi point guard Lalu pindah ke shooting guard Jadi gue maklumin banget sih Untuk Perbedaannya Ball handlingnya Saat Baby TJ Menjadi Big TJ Tapi yang pasti Tetep ini merupakan talenta Menarik Kedepannya gue pengen banget sih Selalu pantau dia Untuk bisa lihat Perkembangannya Gue pengen lihat dia nanti Main high school sih Semoga aja Waktu dia high school Akhirnya gue punya Kesempatan Untuk bisa ngikutin Perjalanan karirnya TJ Karena Man I think he's gonna be good Man I think he's gonna be good Karena he put in the work Yang paling penting itu adalah He put in the work Dan dia tuh Tanding AAU Hampir tiap minggu sih Saat lagi Spring time kayak gini Jadi bokapnya Memang kayaknya Juga taruh dia Agar bisa juga Consent sebagai pemain basket Juga Dan juga bisa Jadi gue suka gitu Jadi dia tuh bener-bener Put in The effort Dan juga Dedication sih Dedicationnya juga tinggi Juga untuk basket Dan lo kalo di Amerika Tau lah ya Semuanya dapet pelatihan Dapet makanan Juga semua bagus Semua So I'm expecting Dia mungkin 2 tahun Sampai 3 tahun lagi Akan semakin bagus Jadi Yeah I'm very excited Untuk prospeknya TJ Maxson 14 years old Man That's crazy Gue 14 tahun belum tentu Sisa mainnya sebagus itu juga sih So I'm excited So good luck Untuk TJ Please keep working hard Yeah Just yeah Kita akan selalu pantai sih Pantau semua sih Pantai lah Pantau terus And yeah Just keep Keep working hard Put in the work And I think your hard work Will pay off lah Nanti pas lagi di high school Yeah I'm expecting him Gonna play like At least 3 years sih Of varsity basketball Nanti pas high school So Yeah man Itu adalah salah satu talenta Yang menarik Untuk kita pantau Dari Amerika ke depannya Dia masih Jalannya masih panjang sekali Semoga juga dia bisa Menyentuh NCAA Sika dia bisa menyentuh NCAA Kedepannya juga ada Will be awesome So Basketball fans Itu dulu Untuk next inline-nya Hari ini Semoga ke depannya Gue bisa menemukan Talenta-talenta lagi Kalau kalian tau Kenal saudara Ataupun teman Yang ada di Amerika Australia Eropa Dimanapun itu Kalau masih muda Kalian bisa kasih tau gue Lewat DM Ataupun lewat manapun itu Untuk kontak gue Siapa tau gue bisa masukin Ke next inline Gue udah ada beberapa Next inline-line Lain sih Yang gue ingin masukkan Tapi nanti kita tunggu aja Kalau gue udah dapet video highlights-nya Ada satu talenta di Perancis Mungkin kalian udah tau lah Siapa yang ada di Perancis Itu juga akan menarik juga Kayaknya I think he's killing it In France right now Yeah I've been talking to that player Gue udah lagi minta highlights-nya Dibilang mungkin Dua minggu sampai tiga minggu lagi Dia baru bisa dapet highlights-nya Nanti kalau udah dapet highlights-nya Langsung gue akan bahas Di next inline-line So itu dulu videonya hari ini Thank you so much guys for watching Nyal lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Jangan lupa like